Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brothers, balik lagi di acara warung Kopi Radio Bright Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan tamu saya Yaitu Kety Cat Apa kabar, guys? Baik, baik Brothers, Kety Cat ini teman lama saya Taman, dari kapan gitu ya, Kety? SMP SMP ya? Teman SMP 4 ya, di Perwira Kety Cat, Kety saya selain aktif di Alpers, alumni Perwira 10, yaitu alumni SMP 4 Dia juga aktif di Angkatan 86 Nah, kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan Kety Tapi sebelumnya, saya akan menyampaikan bahwa Kita berdua sudah mengikuti prosedur ala COVID Cuci tangan, ganti sepatu dengan sendar Sekarang kita ngobrol-ngobrol sambil melepas masker Tapi masih mengelakkan facial Ya, Ketyat? Ya, oke Kita lepas ya, Ketyat? Nah, sekarang udah jelas kan? Ketyat, apa kabar ya, Ketyat? Baik, baik Surprise ya, bisa ngobrol-ngobrol di Radio Brand kan? Senang, Tentu Padahal kita jangan ketemu ya, Ketyat? Ya, senang banget Ketyat, apa yang kamu ingat tentang SMP 4, Ketyat? SMP 4? Haa, masih ingat gak? Masih, tahun lalu Apa yang kamu ingat di SMP 4, Ketyat? Seragamnya, kuning, putih Ingat gak? Iya, betul Bukan putih-putih, putih-putih ya Masih, putih-putih ya Putih-putih sama kuning Bandik kuning-bandik Masanya malah baik itu bandiknya Terus, ingatnya Kepala sekolahnya Pak Gunyamin Siapa? Pak Gunyamin Pak Gunyamin ya Oke Ada sesuatu hal yang menarik gak? Entah di sekolahnya, di ruang kelasnya, atau di kantirnya Nah, kebetulan saya kelasnya di atasnya lab Kelas 36 Khusus sendirian ya? Khusus, bangunannya sendirian Dibanding dengan bangunan utama ya Tempatnya itu bisa buat ngumpet ke tengah Itu kelas berapa itu? Kelas 36 Kelas 36 ya? Nah, kalau boleh kita remind sedikit ya deh Waktu kelas 1 itu kamu di kelas 1 berapa? Kelas 2, kelas 2 berapa? Kelas 3 berapa? Masih inget gak dengan wali kelasnya kamu dan teman-temannya? Kalau Kalau kelas 1 masih inget Kita ada di Cepala Putih ya Oke Kelas 1, 3 Kalau wali kelasnya lupa Halo pak? Pak Pak Tapi kalau temen-temennya masih ada Kelas 1, 3 itu ada Riko Ada Aping 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 yang sama satu juga kalau gak salah ya? Bukan? Iya, Indri Anmo Oh, Indri Anmo Oke Aping, terus... Dama Yanti Dama Yanti Halo Dama Yanti Mudah-mudahan dia Bonita mati Ada Eris Des Kita Oh, Eris Eris Tapi masih ngobrol sama aku Eris Masih? Masih Oke Ada Sukirno Oh, Sukirno Wah, hafal ya Mereka-mereka Ada Nana Supriyatna Sama dokter Supaya kita Menang Supriyatna Ada? Ya Kalau mereka disana kan kita undang lagi kan? Kita gak mau ngobrol Aku ada di grup BA nya Ada ya? Ada grup BA nya Ada satu kita temen-temen Riko itu tinggalnya di Arab Oh Dia kalau ke Jakarta hanya pas Lebaran Pas Hari Raya Karena liburannya dia diambil Nah, bisa tuh kita ingat Nah, nanti dengan teknologi ya Dengan temen-temen mempunyai polisi Kita undang dia Zooming Kita ngobrol bareng juga Di sini, di studio dan di Zoom Ya kan? Bisa itu kita lakukan Nah, kelas 2 sekarang Kalau kelas 2 udah ke Jalan Perwira Di kelas 2 Masih deket-deket tuh Sama pojokan Tak ada-tadak Karena saya, di 2-1 sih ya Begitu bu Lebih 2 Tabi 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 Tempatnya enak Tabi 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 Padahal Tabi 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 ini jangan-jangan dulu waktu masih belajar gak kaya minda, minda dulu sekolah dia bilang datang belajar pulang kalau ini datang ke sekolah kemana gak tau nih, karena lupa semua di kelas nih lupa beneran aku lupa, tapi aku sama loh datang belajar biasanya aku seneng olahrahan jalan, pulang dulu olahrahan jalan sering apa, basket? basket, terus apa ya disana dulu? lari ya kalau gak salah, lari di lapangan banteng? lari, apa lagi ya, pulang teranjang ada gak sih? saya malam dulu di S4 latihannya karate, karena disana ada latihan karate tiap seminggu dua kali ada, aku dari kelas 2 sampai kuliah latihannya di S4 bahkan ikut beberapa kejualan atas nama S4, teman-teman 7 tahun aku belajar karate di S4 ih, sampai dan berapa tuh? gak mau ambil sabuk hitam, tapi sampai coklat tuh begitu ngambil dan, resign wah hebat ya, ada ya ada dulu, teman-teman kelas 2 masih kerja? ada itu, dasa ah dasa, adil nih sekarang ya ada 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 data ada ada siapa kalo dua dari ayo naaf ya teman-teman, kalo namanya ya lupa sebut ada di ini biasanya udah faktor tuju kayaknya sih gitu deh, Nurahmiyati Nah, si Mia itu. Mia, Mia. Udah, udah hadir Mia. Widias Tuti. Widias Tuti, Tuti. Oh Widias Tuti. Nah, kelas 3. Nah, kalau kelas 3 lumayan inget nih. Karena sekolahnya khusus ya. Ada di atas lap, kita sendiri. Itu kelas 36. Di situ ada temen-temennya. Ada Yana Aram. Oh, Yana. Ada Yana Bauti. Ada Yana. Ada Yana. Ada Tanti. Ada Onto. Oh, oke. Masih wali kelasnya lupa lagi. Serius, setiap wali kelasnya lupa. Gurunya banyak. Kita ada 16 klas ya. Ada 16 klas ya. Ada bumbu bahasa Inggris yang cantik gitu. Ada bumbu bahasa Inggris. Bumbu bahasa Inggris. Bu Nur Hasanah itu siapa? Iya, Nur Hasanah. Bu Nur Hasanah ya. Saya masih inget. Karena mungkin akan cantiknya. Terus samalah. Oh, ada Yulita. Nina Indra Kirana. Terus ada Nina Indra Kirana. Bali, iya betul-betul. Apa tuh? Nina sekarang gak ke New Zealand. Nina sekarang udah diboyong ke New Zealand. Oh, ke New Zealand. Oke. Nah itu juga bisa lagi kita bikin. Baiduming. Kita ngobrol bareng. Kan beda waktu di sana sih gak jauh ya? Jauh ya? Berapa jam ya. Ini dijarannya kan Australia ya 3 jam kalau langsung aja. Satu lagi itu si siapa? Sri Rezeki. Sri Rezeki. Eki. Oh, oke. Lebih dikenal dengan Eki. Atau mama bapaknya bisa dipanggil Bajo. Aduh. Ternyata menurutnya masih bagus nih. Seperti saya udah. Aduh. Cuma sayangnya 3 wali kelasnya gak diinget. Tapi ada dong guru-guru yang lain yang kamu inget. Tadi Pak Asber. Guru apa itu Pak Asber? Apa ya Pak? Yang inget itunya kepala sekolah sih ya. Kepala sekolah-sekolah. Karena sering dipanggil dari kamu kan. Terus guru olahraga siapa sih? Guru olahraga ada Pak Pangabian. Oh iya iya. Ada Pak Beri kalau gak salah ya. Oh iya iya. Sama yang terkenal itu Pak Robin dulu. Pak Robin ya. Oh iya masih ada ya. Pak Robin ya. Saya gak ngomong-ngomong. Eh ngomong-ngomong. He? Rizal? Kelas 1 berapa, 2 berapa, 3. Saya dulu 1-7. Di Cipaka Putih juga. Oh oke. Kelas 2 nya kelas 2-1. Terus sebelah. Terus sebelah kamu. Cuma saya lebih dekat ke tempat bumi lagi. Kelas 3 nya 3-2. Oh di situ juga. Saya masih ingat kelas saya. Kelas 1-7 itu Pak Asber. Guru Geography. Oh iya betul betul betul. Ingat. Kalau kelas 2 guru PMP. Siapa? Nah kalau kelas 3 nya ibu Mary. Oh ibu Mary. Makanya karena ada Mary's Club namanya. Wah iya sampai sekarang ada grup yang namanya Mary's Club. Nah waktunya kita bikin yang khusus Mary's Club. Keren. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita dulu kompak. Halo anak-anak Mary's Club. Masa kalau hapegeti ini? Tiga berapa? Tiga dua. Oh tiga dua. Tiga dua. Ya tempat dua-dua kamu. Sama. Iya gitu juga. Abis kelasnya banyak sih ya. Hebat ya. Hebat ya. Hebat ya. Hebat banget. Belajar itu kenangan kita waktu masa SMP di SMP 4 perwira 10. Yang mana-mana karena habis. Ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Katie tentang apa yang dilakukannya saat sekarang. Oke berat ya. Kita break terus sesaat sambil menarikannya saat ini. Balik lagi bersama saya Riza Bright di acara Warung Kopi Radio Bright. Masih sama Katie Care. Sahabat saya masa kecil di SMP 4. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman kita di SMP 4. Sekarang kita mau cari tahu nih tentang kitabnya Katie di saat sekarang. Siap lah Katie. Pokoknya dipanggil lomba ya. Harusnya lomba. Tua aja ya. Enggak kalau cerita-cerita ceritanya dulu. Boleh ngerai juga. Boleh gak cerita-cerita tentang aktivitas kamu mungkin ya 10 tahun yang lalu atau saat sekarang. Apa aja yang sudah kamu lakukan? Oke. Kalau dulu ya 10 tahun lalu ya beberapa tahun lalu pernah bekerja di advertising. Di advertising. Di advertising agency. Lumayan lah. Di mana? Boleh kalau disini sebutnya? Boleh. Bebas bicara bebas tertawa sih. Di album Euro RFCG. Oke. Berapa tahun misalnya? Berapa lama? Ada sekitar 13-14 tahun. Ada pengalaman apa yang menarik? Senang aja. Bisa di outdoor, bisa di indoor. Bisa lihat orang shooting. Bisa lihat orang post production. Oh, mantap. Bisa ngelihat orang foto. Oh, oke. Bisa ngelihat orang foto. Oh, oke. Bisa ngelihat orang foto. Makanya gue sering liat posting aja Katie. Brightest di Facebook, di Instagram. Sering banget ngambil-nambil foto. Apa itu bagian dari pengalaman kamu waktu itu ya? Tanpa sengaja ya. Mungkin karena kan waktu itu sering ikut. Suka ikut. Suka liat gitu ya. Terus ada studio juga di kantor gitu aja. Kita suka ngeliat-ngeliat. Ternyata ada bakat terpendam lagi. Kalau dulu kan yang megang fotografer. Terus si sutradara. Kalau sekarang kita bisa megang ikut diri. Berarti boleh dong nanti ajarin kita-kita ini bagaimana berfotografi dengan baik? Sedikit boleh. Apasih. Kalian kata Brightest, Mbak Katie bisa kasih training buat kita-kita semua. Mantap. Selain itu ya, sekarang sih aku punya bisnis-bisnis kecil-kecilan. Bisnis kecil-kecilan yang tanpa sengaja karena pandemi gitu ya. Harus ini sendiri ya kita bikin bisnis sendiri. Apa boleh loh di share kali aja ada pendengar brand yang ingin join atau ingin membeli atau apa? Boleh loh promosi gratis. Ada bisnis kecil-kecilan lah. Itu di bidang konveksi. Konveksi. Bikin-bikin kaos sama sweater. Kaos sama sweater ya. Berarti kalau Brightest ada yang ingin bikin kaos untuk community atau untuk keluarga atau untuk kanser. Boleh di kontek-kontek. Saya dulu. Saya jadi makhluk yang memakai ini nanti. Terus selain itu paling ya biasanya ada kegiatan beberapa komunitas ya yang ikutin. Ada komunitas foto. Ada komunitas anggatan 86. Komunitas yang lulus SMA di tahun 86. Banyak kayaknya aktivitas anggatan 86. Dan benar-benar ada aksi sosial juga ya. Iya, iya. Saat ini sih kita lagi mencari satu DKM untuk kita berikan ambulans anggatan 86 yang keempat. Oh oke. Ini udah kegiatan keempat. Ini tahun keempat yang kita berikan setiap tahun kita berikan. Yang pertama kita berikan di Bekasi. Oke. Terus yang kedua kita berikan di Tanggerang. Oke. Terus yang ketiga kita berikan di Payakumbu. Di Padang, Tanah Lul. Nah bulan ini kita akan cari di daerah Bogor. Oh di daerah Bogor. Oke. Bagi DKM yang mendengarkan acara ini dan berminat bisa juga tuh kontek kakatan 86. Siapa yang bisa dihubungkan? Bisa. 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 Bisa nanti kita sampaikan. Oke. Oke. Siap. Siap. Nah berarti Katie harus sharing nomor WA dan segala macemnya. Atau mesti lewat private atau gimana? Boleh ya? Boleh lewat private. Boleh lewat private. Berarti reaksi ke Katie. Boleh. Atau mesti ke Katie juga boleh. 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 Di 0857. 0857. 19. 19. 19. 877. 877. 877. 877. Oke. Buat teman-teman DKM yang mendengarkan acara ini kalau ada sesuatu kegiatan di 86 bisa kotek-kotek ya. Iya. Bisa. Nah. Lebih jauh mungkin nanti kita bisa undang pengurus angkatan abadeng bisa ngobrol-ngobrol di sini nih ya. Ya biar bisa menyampaikan bentuk-bentuk kegiatan mereka di luar sana ya. Terima kasih dirundang. Terima kasih dirundang. Ini benar-benar hati. Brother gitu ngobrol-ngobrol saya sama Katie di sesi kedua. Kita mau ngobrol apa lagi? Tunggu yang satu ini. Balik lagi bersama saya Riza Bright di Warung Kopi Radio Pride. Masih bersama Katie Kat, kita akan ngobrol-ngobrol masalah lain. Tentunya mudah-mudahan obrolnya akan menjadi lebih seru dan lebih menarik buat kita nih. Kat? Masih siap untuk dibuat? Ini bedah terus nih. Kat, ini sesi ketiga kita ngobrol. Saya ingin mendengar tentang pendapat kamu waktu kamu diundang di setidiri. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan ketika kamu disuruh ngobrol? Wah, senang sih. Terus, wah mau bicara apa ya? Terus gitu, mau bikin narsum. Apa nih? Apa yang mau di... Tapi ternyata? Tapi ternyata, easygoing aja. Easygoing aja kan? Dan menurut kamu, acara ini perlu kita dibatkan teman-teman yang lain? Iya dong, perlu dong. Jadi apa, bertambah luas, orang yang tahu. Terus teman-teman juga kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan. Mungkin mau cari media. Ini salah satu yang bagus banget. Iya kan? Betul, betul, betul. Kira-kira nih, Kat, untuk selanjutnya kita coba undang teman-teman dari Alvers, Kat. Alvers itu alumni Pemira 10, yaitu alumni dari SM4. Nah, sebentar lagi kita akan undang teman-teman dari Alvers untuk diskusi tentang apa isi Alvers dan apa kegiatan aktivitas mereka. Gitu ya, Kat? Siap. Kat bisa bantu saya sebagai host nanti. Yang tadi. Saya jadi ke host, Kat jadi host, nanti teman-teman Alvers ada di sini. See you. Oke? Baik, guys. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Although sementara diskusi sama Kat sampai di sini aja. Telepon sudah memanggil ternyata. Amin. Kita lanjut dengan komunitas Alvers. Assalamualaikum.